Intro Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah hari ini kita sudah kembali kepada diskusi yang kedua malam ini kita akan membahas tentang atau sharing pengalaman lebih tepatnya, sharing pengalaman tentang sebuah production house yang ada di Badajah, kita sudah ada kehadiran tahun istimewa hari ini yang nanti juga akan kita bicarakan lebih detail tapi seperti biasa untuk pertama kita akan mendengar sebuah hadis dahulu Bismillahirrohmanirrohim telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amru ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab kamu memberi makan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal Terima kasih kepada saudara Benny sudah diberikan sebuah hadisnya kita hari malam ini sudah kehadiran seorang narasumber yang spesial dari salah seorang pendiri pendiri dan pemilik sekaligus pemilik dari Jerof Production House nanti kita akan nanya lebih detail masalah bagaimana pembentukan apa kesulitan-kesulitannya tips dan trik memulai sebuah usaha mungkin berapa biaya modal awal nanti kita bisa tanyakan juga nah sekarang akan kita berikan kesempatan kepada Bang Juh Assalamualaikum Wr Wb salam kenal buat rekan-rekan nama saya Zulhadi Usman Alhamdulillah saya adalah salah satu pendiri dari Jerof Production mungkin malam ini ya ini malam, lagi malam tepatnya kita sharing tentang bagaimana usaha saya dibangun mungkin ya berbicara tentang proses sedikit bercerita bahwa pada awalnya saya juga bekerja di menjadi karyawan orang lain pada awalnya kenapa? karena menurut saya usaha itu harus dibangun dengan basis networking yang kuat sehingga salah satu yang paling mudah bagi kita menciptakan networking adalah kita bekerja dulu di perusahaannya orang nah selain kita punya networking kita juga bisa belajar bagaimana orang lain membentuk manajemen di perusahaannya yang berikutnya adalah tentu bekerja itu kita mengumpulkan modal kira-kira gitu ya kemudian pada tahun 2008 saya memutuskan untuk membangun perusahaan percatakan dengan positioning yang kita punya adalah design dan print yang berkualitas yang akan menunjang bisnis pengusaha lokal jadi kalau kita mau bilang kita gak sekedar membuat sebuah positioning saja tapi ada hal unik dari jasa kita yaitu mendesain sesuatu untuk menunjang bisnis pengusaha lokal sehingga tidak sekedar orang datang design kemudian print selesai jadi kita kasih edit value yang lumayan bermanfaat itu juga bagian dari yang kita pelajari dari blue ocean strategi jadi dalam blue ocean strategi itu konsepnya kita tidak berperang dengan pasar tapi kita membuat pasar kita sendiri ini yang lebih baik daripada kita berperang kalau berperang itu kan arahnya laut merah kalau laut biru blue ocean kita adalah membentuk pasar kita sendiri bagaimana membentuk pasar itu ya tentunya dengan keyunikan layanan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain sehingga kita tidak perlu yang namanya contoh ya kalau yang sering kita lihat kan perang harga yang dilakukan oleh kompetitor biasanya hanya dengan konsep perang harga gede-gedean diskon yang ternyata setelah dipelajari cenderung itu akan membunuh usaha itu sendiri itu salah satu yang paling penting kemudian tantangan dan peluang dalam memulai bisnis ini sebenarnya simple ternyata di Aceh tantangan yang terbesar adalah apresiasi dan pemahaman masyarakat yang belum cukup terhadap kebutuhan promosi usaha itu masih dilihat sebagai cost belum dilihat sebagai investasi nah kalau kita pelajari perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu mereka menganggap promosi adalah bagian dari investasi sehingga dia bisa berani bikin iklan TV iklan di hampir segala media itu cukup berat hampir 4 tahun sampai dengan hari ini kita belum dalam konteks berhasil memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa usaha itu tidak hanya bisa berkembang karena produknya tapi dia juga harus didukung bagaimana cara mengkomunikasikan produknya atau bahasa lainnya bagaimana marketingnya berjalan dengan lebih baik kemudian sedikit cerita tentang kondisi perkembangan jrol tentu tidak seindah yang kita bayangkan di apa ya biasanya kan orang membuat bisnis itu ada studi kelayakan bisnis kemudian membuat proyeksi bisnisnya kalau di atas kertas kan semuanya indah wah ini kalau ada penjualan sekilan kita bakal punya laba sekian berarti dalam setahun itu udah balik modal dan lain sebagainya nah realnya gak seperti itu realnya ya dibutuhkan ilmu-ilmu yang cukup banyak tapi kita bisa learning by doing contoh misalnya yang salah satu terjadi di jeroh adalah kami punya tantangan besar untuk membuat manajemen piutang karena usaha jasa itu syarat dengan piutang apalagi usaha jasanya adalah percetakan syarat dengan piutang artinya kan gini orang order biasanya kan DP setelah DP itu ada yang kejadiannya barang sudah jadi tapi tidak diambil artinya kos produksi sudah kita keluarkan kita tidak DP nya belum menutupi kos produksi kita sehingga terjadi piutang kemudian itu akan mengurangi besaran modal yang kita punya nah itu salah satu tantangan jeroh yang membuat grafik jeroh tidak seindah yang kita rancang di atas kertas dan yang paling bahaya adalah penyakit piutang ini menyebabkan cash flow yang tidak sehat nah kalau cash flow yang tidak sehat ini tantangan besar untuk usaha bisa berkembang jadi solusinya hari ini kami dengan segenap kekuatan membuat segala program agar piutang itu bisa termanage dan alhamdulillah per tahun ini kita sudah berhasil memanage 50% lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya kemudian sedikit bercerita tentang prinsip-prinsip dasar jeroh dalam berbisnis simple ya yang satu jeroh berkegiatan mengutamakan kualitas kemudian kami memberikan solusi kemudian kita memberikan pelayanan prima terus yang paling penting adalah tepat janji jadi kalau biasa kita sangat mengutamakan yang namanya begitu dijanjikan kita harus tepati janji jika terjadi satu dan lain hal yang menyebabkan kita tidak bisa menepati janji maka itu wajib ada perlakuan-perlakuan khusus misalkan menghubungi klien satu hari sebelum deadline jangan hari itu deadline hari itu kita hubungi ya sama aja memang ini bukan hal yang mudah tapi perlu dilatih 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 dan terus dilatih tidak akan pernah berhenti karena kita yang namanya manusia ini kan selalu punya bosan jadi apa yang sudah kita latih pun kita masih sering plus juga kemudian berbicara tips and trick saya pikir dalam membangun usaha yang paling penting adalah satu kita harus punya unique selling propositionnya tanpa unique selling kita tidak bisa jual apa-apa karena pada saat apa yang kita tawarkan itu sama dengan orang lain tawarkan tentu orang lain juga akan bertanya kenapa saya harus membeli di tempat anda kan itu pertanyaan besarnya maka kita harus punya pembeda ya kalau yang simpelnya kalau kita tidak punya unique selling ibarat kata diri kita gitu ya pasti juga kita susah dapat jodohnya kalau kita sama gitu sama orang gitu ya pasti para wanita juga melihat kita laki-laki biasa gitu kan kira-kira gitu ya yang paling gampang ya kalau ada yang masih jomblo-jomblo nih ya nah tips lainnya buatlah penjatatan yang baik pahamilah ilmu dasar dari akutansi buatlah penjatatan yang baik sehingga akan membuahkan gambaran pertumbuhan perusahaan tidak perlu yang sulit tapi kita harus paham bagaimana ilmu akutansi itu diterapkan di perusahaan nah ini tips yang menurut saya sangat urgent important sekali lah harus wajib itu menurut saya setiap owner dari sebuah usaha dia wajib paham itu jika tidak paham ya saya khawatir akan menjadi bulan-bulanan karyawannya kira-kira begitu kemudian tips yang berikutnya tentu jika pelayanan kita baik maka insyaallah ikatannya bukan lagi logika ikatan kita dengan klien itu sudah emosional nah ini level yang memang harus kita kejar dalam bisnis apapun ya barang biasa kita wajib mencapai level ke level emosional jadi orang belanja itu udah emosional bukan lagi logika jadi tidak menghitung-hitung lagi nih kalau beli ini harganya segini mahal itu gak jadi perhitungan nah kemudian ya itu memberi solusi tepat janji dan kesimpulan saya terakhir dalam sebuah pada saat kita ingin mendirikan sebuah usaha yang paling penting untuk disikirkan adalah bagaimana pengelolaan keuangannya sebelum mikirin manajemen pelayanan marketing semuanya ya yang paling penting itu adalah memikirkan bagaimana manajemen keuang karena usaha yang bagus itu usaha yang cash flow-nya sehat marketing itu istilahnya gini ya kalau kita sebagai entrepreneur gak usah bingung dengan marketing kita bisa lihat berapa banyak hari ini lulusan jurusan marketing yang diwisuda setiap tahun kita bisa memanfaatkan talenta-talenta itu tapi kalau pada konsep keuangan itu mesti kita sendiri artinya mesti kita yang punya ilmunya minimal kita paham dasarnya maka insyaallah kita bisa mengarahkan usaha kita ke arah yang tepat saya pikir sedikit gambaran drone kita mungkin lebih enak diskusi aja lebih ngalir gitu ya selamat menikmati